Hai, sekarang sudah bersama dengan Mbak Lisa, Mbak Lisa ini akan mengajak kita untuk bermasak-masak, pagi ini masak apa sih? Nggak masak sebenarnya, ini raw cake, jadi udah pernah dengan raw food dong? Pastinya yang makan saya-saya gitu ya. Makanan yang dia mentah, tidak dimasak, ataupun kalaupun dia dimasak itu biasanya hanya dikeringkan atau dimasak di bawah suhu 40-60 derajat, sehingga enzim-enzimnya masih hidup. Nah, biasanya yang kita tahu itu apa? Salat, jus, smoothies, itu termasuk raw food. Nah, kali ini kita bikin tart. Oh, tart. Tapi sebelum kita masuk, aku belum kenalan dulu, sebenarnya teman-teman di rumah juga belum kenalan dengan Mbak Lisa. Boleh dikenalkan, perkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri. Boleh misalnya. Saya Lisa Namuri, saya sebenarnya adalah praktisi kesehatan, saya sudah 15 tahun di dunia fitness, kesehatan, olah tubuh. Terus kalau namanya yang makanan kayak gini itu sudah saya jalanin dari since I cannot remember gitu. Oh, i see. Like the never ending diet, tapi enggak juga sih. Sekarang saya ibu anak dua, enggak ada diet-diet. Ini kenapa mulainya saya raw cake, karena saya suka banget sama yang manis. Jadi kalau misalnya cewek kan pasti ada masa-masanya emotional eating ya. Oke, itu biasanya pas kapan sih PMS, PMS, PMS syndrome, atau kalau lagi stres, apalagi kalau ibu anak dua suruh diet kayaknya PR banget ya. Nah, untuk substitute itu, karena kemarin saya sempat naik berat badan, untuk substitute itu saya mulai lihat resep-resep dari raw cake. Dan ternyata feeling dapat dessert-nya tetap, tapi badan tuh enggak gemuk. Badan enggak gemuk? Oke, kalau begitu gimana cara ngebuatnya? Ini kandungan gulanya benar? Semuanya asli, karena kita pakainya maple syrup, kita pakainya kurma, ada strawberry, ada pomegranate. Pomegranate ini sekarang udah banyak banget dibikin lotion apa sebagainya, memang bagus banget buat kulit ya. Oh, untuk kulit, karena kalau nggak salah anti-oxidannya tinggi ya? Lima, benar. Kemudian untuk asem-asemnya lemon, biar segar, terus kita pakai raspberry juga, ini yang udah di blender, raspberry-nya. Kalau misalnya mau cari yang lokal, kita bisa pakai strawberry juga. Jadi kita dua resep nih hari ini. Oke, dua resep. Yang pertama, delima tart, tart delima, pomegranate tart. Oke, yang kedua? Yang kedua, banana chocolate mousse. Oke, kita langsung mulai aja yang pertama ya. Yang pertama, kita bikin base-nya dulu, karena dia seperti cheesecake bentuknya. Untuk base-nya kita pakai kacang-kacangan, ini adalah almond yang sudah dihancurkan. Kita masukkan sini. Mbak Arli mungkin nanti bisa ikut membantu ya. Boleh banget, boleh. Kita pakai sarang tangan dulu, untuk ininya nanti. Suka meremas remas? Meremas remas. Suka banget, apalagi kalau misalnya meremas buah jeruk nipis, biasanya tuh kan. Biasanya kalau orang Indonesia, kalau menguleni itu kalau bikin roti. Kalau bikin roti? Betul. Cuman kalau roti kan gluten-nya tinggi ya. Jadi semakin lama makanan itu diolah, dia juga akan semakin sulit untuk dicerna oleh tubuh. Dicerna, oke. Gitu. Nah, satu lagi juga nanti feeling-nya, setelah makan ini, setelah makan raw food itu kita tidak begah, tidak kembung rasanya perut. Dan tidak jadi lemas. Karena enzimnya masih hidup. Ah, boleh sih. Boleh, oke langsung aja ya. Jadi ini kurma, almond flour, tepung almond. Luluh, luluh, luluh? No? Terima kasih. 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih